Bersama kita bangkit Terdakwa Habib Rizik Syihab mengajukan banding dalam 3 kasus yang menjeratnya, yaitu UU Kekarantinaan Kesehatan dan Pasal menyebarkan berita bohong. Pengadilan Tinggi Jakarta telah menurunkan 3 hakim untuk menentukan nasib Habib Rizik Syihab di tingkat banding. Berdasarkan website PT Jakarta, Jumat tanggal 30 Juli tahun 2021, 3 hakim akan mengadili Habib Rizik, yaitu Sugeng Hianto, Tony Pribadi, dan Yahya Syam. Ketiganya merupakan hakim tinggi senior, yang sudah puluhan tahun mengadili berbagai perkara. Sugeng dilahirkan di Banjar Negara pada tanggal 3 Mei tahun 1960. Dia sudah malang melintang di berbagai pengadilan di Indonesia. Seperti Ketua PN Nunukan, 2006, Hakim PN Semarang, tahun 2009 sampai tahun 2011, Ketua PN Samarinda, tahun 2013 sampai tahun 2015, Hakim Tinggi PT Makassar tahun 2017 sampai tahun 2019 dan masuk ke Jakarta sebagai hakim tinggi pada Maret tahun 2019 hingga hari ini. Saat berdinas di PN Semarang, Sugeng menjadi Ketua Majelis Kasus Perusakan, dan pengeroyokan dalam kerusuhan yang terjadi di Temanggung, pada tanggal 8 Februari tahun 2011. Dalam kerusuhan itu, sejumlah fasilitas umum dirusak dan dibakar masa. Di antaranya gedung PN Temanggung, 2 gereja, dan 1 sekolah Kristen. Selain itu, 6 motor dan 3 mobil yang ada di area gereja dibakar. Oleh Sugeng, 7 terdakwa kerusuhan Temanggung di vonis 5 bulan penjara. Saat di Samarinda, Sugeng menjadi Ketua Majelis Bugatan Warga Negara, yang tergabung dalam gerakan Samarinda Menggugat, GSM. Warga menggugat Menteri ESDM, Menteri Lingkungan Hidup, Gubernur Kaltim, Wali Kota Samarinda, dan DPRD Samarinda terkait aktivitas tanpa batu bara di Samarinda, dan dampak yang ditimbulkannya. Hasilnya, Sugeng dan 2 anggota Majelis Hakim menilai tergugat, telah lalai untuk menyediakan lingkungan yang sehat bagi warga negaranya. Tergugat telah lalai untuk menyediakan lingkungan yang sehat untuk kepentingan umum. Memerintahkan tergugat untuk menyediakan lingkungan hidup yang sehat, Ujar Sugeng pada Juli tahun 2014. Adanya korban jiwa warga Samarinda akibat tenggelam di kolam bekas tambang, yang tidak direlokasi hingga banjir lumpur di sejumlah wilayah di Samarinda, menjadi pertimbangan Majelis Hakim. Sementara itu, tergugat membela diri dengan menyebut curah hujan yang sangat tinggi. Menanggapi putusan itu, juru bicara penggugat merah Johansyah menyambut baik putusan Majelis Hakim. Namun dia akan segera meminta salinan putusan lengkap dari Majelis. Artinya warga Samarinda berhak menggugat pemerintah, apabila hak-haknya dirampas. Kita akan meminta segera salinan putusan yang lengkap, agar kita tahu bagian gugatan mana yang tidak dikabulkan. Ini sejarah, kita warga Samarinda sudah bosan dengan debu, bosan dengan banjir. Kita akan tagi putusan ini dilaksanakan tergugat atau tidak sesuai dengan jaminan konstitusi. Sekali lagi ini sejarah buat kita semua, kata Merah. Adapun Tony menjadi Hakim Tinggi PT Jakarta sejak Desember 2020 dan sebelumnya adalah Hakim Tinggi PT Pekanbaru.